Di sini kita punya soal tentang trigonometri, kita diminta untuk menghitung masing-masing rasio trigonometri berikut, yaitu sinas dari 4 per 3 pi. Nah, di sini sebelumnya mari kita kembali bahwa untuk 1 radian ini akan sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Begitu juga jika kita punya bentuk di sini untuk pi radian, maka sebenarnya sudutnya ini akan sama dengan 180 derajat. Jadi untuk menentukan nilai dari sin 4 per 3 pi, kita dapat lebih dahulu mengubahnya ke bentuk derajat supaya lebih mudah. Jadi di sini kita tahu bahwa untuk pi radian ada 180 derajat, yang berarti untuk 4 per 3 pi radian, maka kita tahu bahwa ini akan sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan 180 derajat. Di mana kita punya bahwa ini akan sama dengan 240 derajat. Nah, di sini mari kita kembali relasi sudut dalam trigonometri. Untuk sin 180 derajat ditambah dengan alfa, ini akan sama dengan minus sin alfa. Oleh karena itu, jika kita punya di sini untuk sin dari 240 derajat, di mana dapat kita urai menjadi sin dari yaitu 180 derajat ditambah dengan 60 derajat. Maka kita tahu bahwa ini akan sama dengan minus sin dari 60 derajat. Di mana karena sin 60 derajat adalah suatu sudut yang istimewa, berarti kita tahu di sini nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Yang berarti minus sin 60 derajat adalah minus setengah akar 3. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa di sini nilai dari sin 4 per 3 pi akan sama dengan minus setengah akar 3. Sampai jumpa di soal berikutnya.